Keras itu adalah disiplin waktu, disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi Hasil utama itu yang ditentukan adalah Allah SWT Tapi, ikhtiar itu kita yang tentukan sendiri Yang kita kontrol itu adalah kerja keras kita, ikhtiar kita Nah ini yang saya ingin share bahwa dalam mengerjakan sesuatu itu harus 100% Nggak boleh setengah-setengah Dan kita harus punya prioritas apa yang kita mau kerjakan Nah, kerja keras itu adalah seluruh dasar daripada usaha kita There is no shortcut to success Banyak yang cerita mengenai kesuksesan yang fenomenal Bukan hanya pengusaha, tapi politisi dan lain-lain Tapi yang paling denominator atau titik persamaan daripada orang-orang sukses itu adalah Etos kerjanya terhadap kerja keras itu Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita tarik garis menjadi benang merah Menurut saya yang paling gampang itu adalah setiap dapat kesempatan kita memberikan 100% daripada kemampuan kita Itu yang namanya definisi kerja keras Nomor dua, pengusaha yang sukses itu ternyata memiliki hobi yang sama Yaitu hobi baca Dan sekarang ini kan baca nggak cuma baca buku Baca di internet, di online juga sudah banyak Karena informasi itu begitu banyak Perkaya diri kita dengan informasi yang sebanyak-banyaknya Karena informasi itu adalah kunci kesuksesan dan kunci kemenangan kita dalam pertarungan di era globalisasi ini Jadi dapatkan informasi sebanyak mungkin Dengan informasi yang sebanyak mungkin dan dengan membaca itu Saya yakin kita mampu berada paling tidak 20 atau 30% di depan daripada pesaing-pesaing kita Karena hidup ini penuh persaingan Kita nggak bisa melihat hanya di konteks bahwa kita ini individualistik Tapi kita harus betul-betul memiliki daya saing yang tinggi Sehingga kita bisa mampu mencapai tujuan kita Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi Tapi entrepreneurship itu adalah mindset Kita harus memiliki mindset seorang entrepreneur Apa mindset seorang entrepreneur? Tahan banting, tidak pernah puas, jujur, ulet, amanah Tidak pernah give up, tidak pernah menyerah Dan selalu berpikiran positif, optimis, konstruktif Tidak pernah berpikir negatif, tidak pernah pesimis Tidak pernah senang melihat kegagalan orang Tapi kalau ada orang kegagalan hatinya iba Tidak pernah iri terhadap kesuksesan orang Tapi begitu ada kesuksesan orang dia mencari apa dibalik kesuksesan orang ini yang kita bisa pelajari Nah dengan ethos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya sudah share Kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini Percaya